Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Sebelum ke video, gue mau ucapin selamat ulang tahun buat Gumumai Fishing Club Yang ada di Kota Bula, Kapupaten Seram Timur, Provinsi Maluku Semoga semakin kompak, tetap solid, dan jangan lupa jaga lingkungan Mungkin suatu saat, kalau ada rezeki lebih, gue pengen mancing kesana bro Oke, salam strike, salam petari, dan salam persaudara Di depan gue udah ada salah satu real keluaran terbaru dari Kenji Biasa, kalau Kenji, gue dikirimnya dari Putri Fishing Ingat Putri Fishing, ingat Kenji Ingat Kenji, ingat Putri Fishing Nah, ini ada ukuran 3000, Troya 3000 Ini ada boxnya Nah, kalau misalnya lo berminat sama real ini Nanti untuk link pembeliannya, gue taruh di kolom deskripsi Nggak cuma Troya aja, dari Joran pun ada dari Aksesoris, nah, Aksesoris Kenji nih Ini Rainbow Line, harganya 3000-an aja Yang GID atau Glow in the Dark, harganya 6000 Kenji itu harganya terjangkau bro Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja Mungkin untuk video bongkar-bongkarnya, gue bikin video lagi deh, terpisah Soalnya gue juga bikin kemarin yang destroy Jadinya agak lama bro, jadi durasinya panjang Mungkin untuk video bongkar-bongkarnya, gue bikin di video terpisah aja Sekarang kita lihat visualisasinya aja bro Oke Nah, ini dia Disini ada beba wrap, ada plastik Nah, dia udah screw in handle Udah anti-reverse juga Ini frame-nya metal Oke, bisa dilihat Ini dia penampakannya Kenji Troya 3000 Untuk bahan Bahan frame-nya Ini pakai metal bro Untuk body Dia pakai grafit yang kaku Untuk rotor juga Dia pakai grafit Handle, aluminium handle Dan chrome-nya aluminium knob Dengan round knob Arum bella cukup gede Bella sebelahnya juga gede Tipe spool Deep dan luas Dan ini dia Tutup spool-nya Atau drag knob-nya Mirip-mirip apa gitu lah Cukup keren sih Oke, kita coba dengar bunyi drag-nya Ini bunyi drag-nya Cukup Cukup Ngering Kita coba buka Dalam spool-nya Tutup-tutup Seperti ini Dia belum ada seal-nya Cuman Disini Ada ketutup juga Untuk di main shaft Dia dibekali Ada satu bearing Disini Untuk kliker Ada satu bearing Oke Ini klikernya Seperti ini Per biasa Bukan per lempeng Dan ini spool-nya Corak spool-nya Seperti ini Warna hitam Dan go Gue penasaran Pengen buka Di bagian line-roller Maren kita Bongkar Kenji Apa Destroy ya Di line-rollernya Ada satu Buah bearing Ini Kenji Troya Kita lihat Untuk di bagian Line-roller Dia udah dibekali Dua bearing Ini agak sedikit licin Gue harus hati-hati Ini udah pake Shield-nya nih Ada dua Ini dua-duanya bearing Oke Line-rollernya Dua-duanya udah pake bearing Keren sih Biasa Kalo Buka-buka Yang ada Grace-nya Harus lihat Tisu gue bro Untuk drag washer Kita coba Lihat Drag washer-nya Masih pake Fel Ada tiga biji Fel Oke Kita coba Pasang Lagi Ada grace-nya juga Gue pengen coba Bongkar Sini Pengen Lihat Bearing-nya Oke deh Kita coba Buka aja Saran gue Disini ada tulisan 8 plus 1 Shield ball bearing Jadi ball bearingnya udah pake Shield It's okay Gak apa-apa lah Kita buka dulu Mungkin durasinya Bisa sedikit Lebih lama Ini biasa gue harus Sedihkan kertas Biar gak hilang Part-partnya Soalnya Mejanya warna Hitam Jadi kalo misalnya Ada baut apa Gak keliatan Bahaya bro Harus sedia tisu Agak banyak Nah untuk di bagian Rotornya Dia udah pake Baut lagi Jadi lebih aman Nah disini Dia pake baut lagi Jadi rotornya Gak gampang Kebuka bro Tadi Untuk line roller Kita udah buka Dia udah pake bearing Jadi Gak usah dibuka lagi Udah ada 2 Bearingnya Kita Sekalian pengen Hitung Jumlah bearingnya Bro Jumlah Dia kepikrulas Jumlah selamat menikmati baut 3 lagi kita coba buka baut bodinya untuk handle kita coba buka dulu harus pakai tisu licin obengnya licin sorry kalau bongkar-bongkar durasanya pasti panjang gue pengen lihat aja bearingnya ada berapa biji bener pakai silapang oh iya gue lupa ini kita bahas harganya harganya 200 ribuan tepatnya 270 ribu 270 ribu ini di dalamnya ini udah ada bearing gede satu di main di drive gearnya besok banget ya bro biasanya sih harus bisa dibuka nih ini emang udah ada udah ada sealnya cuma ini kok susah banget ya nah bisa bisa nah ini bearing di drive gearnya udah ada pakai seal oke coba buka main shaftnya ini grace-nya menurut gue sih banyak banget ya kebanyakan gak bisa bilang coba buka main shaft main shaftnya cukup tebal juga bro nah ini main shaftnya nih tebal nih oke osky racingnya osky racingnya osky racingnya untuk main gear ini ini terbuat dari aloy zinc aloy ini cukup tebal osky racing gear ini banyak grace-nya di sini ada bearing satu lagi di bagian handle sebelah kanan ini 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 di sini dan ini 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 yang udah pakai seal Oke, kita buka bagian ini, one way. Ini dia pinion gear-nya nih, kuningan, dan disini ada bearing-nya nih, ini bearing-nya udah pake shield juga, bearing-nya udah pake shield, oke, pinion gear-nya kuningan, oke, disini yang gue liat ada bearing tadi ada 2 di bagian rotor, eh, 2 di bagian run roller, 2, 3 di bagian mind shaft, 4 di bagian anti-reverse-nya, 5, 6 di bagian handle kiri dan kanan, 6, 6 bearing, disini tertulis 8 plus 1, nah, untuk 2 bearing lagi ada disini nih, nah, ada di bagian knob handle, kita coba ketemu knob handle-nya, untuk knob handle-nya susah dibuka, untuk knob handle-nya susah dibuka, tapi gue dapet info kemarin, untuk 2 bearing lagi ada di knob handle, ini takut lecet bro, kalo dipaksain takut lecet nih, knob handle-nya, susah banget, disini udah ada yang gue liat udah ada 6 bearing, disini ditulisan 8 plus 1 ball bearing, satunya yaitu, low bearing atau anti-reverse-nya, jadi bener, no hoax nih, oke, untuk harga 200 ribuan sih, menurut gue, real ini lumayan bro, dia udah dibekali 8 ball bearing, di bagian rhinelor pun, dia dikasih 2 ball bearing-nya, terus, untuk bearing-nya, disini udah pake shield, yang pastinya lebih melindungi dibanding, tanpa shield ya, jadi, lebih anti-karat, oke, jadi air nggak bakal masuk ke dalam bola-bolanya, oke deh, untuk frame-nya ini pake metal, bisa liat, nah ini frame-nya metal, oke bro, 200 ribuan, keren sih, Troya 3000 ini, recommended banget buat kalian yang nyari real, yang kuat, kokoh, bearing-nya juga udah banyak, dan harganya terjangkau, 200 ribuan, dan modelnya pun ini keren nih, sebuahnya, nggak bagus, oke, tutup, sebuahnya pun bagus, drag knob-nya, oke, model bagus, bearing banyak, udah pake shield juga, drive gear rumah yang tebal, pinion gear udah pake kuningan, 200 ribuan, recommended banget bro, oke, sekarang kita pasang lagi, bandevu-nya, leaking di wollte-nya kiinan elektronik, mitä gak baik, selamat menikmati 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 selamat menikmati